Halo semuanya, nama saya Reski Jaria Sima Tupang dari Prodi Sarjana Terapan Buki dan DT3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kelepon lalu kuning dengan es campur. Pertama, pembuatan kelepon lalu kuning. Alat terdiri dari tempat penghapus, tiring, dan sendok gartu. Untuk bahan, terdiri dari 250 gram labu kuning, 300 gram sepengketan, kelapa parut secukupnya, gula merah secukupnya, dan yang terakhir, panili secukupnya. Cara pembuatan, pertama, masukkan labu kuning ke dalam tempat. Kemudian, tutup, dan tunggu selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, angkat labu kuning. Kemudian, haluskan labu kuning menggunakan gartu hingga halus. Setelah halus, masukkan labu kuning ke dalam tepung ketan. Kemudian, uleni hingga halus. Setelah halus, bentuk adonan berbentuk lunat. Kemudian, isi bagian tempat adonan berbentuk lunat. Kemudian, isi bagian tempat adonan berbentuk lunat. . Iki-i bagian tempat adonan berbentuk lunat. . hai 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 setelah dibentuk masukkan adonan ke dalam air yang mendidih dan tunggu adonan mengapung setelah adonan mengapung angkat kemudian tiriskan hai 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 setelah adonan dipiriskan lumuri adonan dengan kelapa parut dan sejikan adonan di atas piring dan terakhir klepon labu kuning siap dimakan kedua pembuatan es campur alat dan bahan alat terdiri dari gelas tempat penyaji dan sendok makan kemudian bahan terdiri dari buah naga secukupnya papaya secukupnya buah pir secukupnya lengkong atau cincau secukupnya kemudian agar pengganti binatade koko secukupnya sirup secukupnya air putih secukupnya susu secukupnya susu secukupnya kemudian es batu secukupnya cara pembuatan pertama masukkan buah naga ke dalam gelas kedua masukkan buah pir ke dalam gelas ketiga masukkan pepaya ke dalam gelas keempat masukkan agar-agar rasa lagi ke dalam gelas kelima masukkan cincau ke dalam gelas kemudian masukkan susu sesuai selera kemudian masukkan sirup secukupnya kemudian masukkan es batu secukupnya setelah itu tambahkan air secukupnya setelah ditambahkan air aduk hingga rata sehingga semua buah tercampur dengan rata dan terakhir siap diminum sekian video dari saya semoga bermanfaat Terima kasih.